Halo semua, jumpa lagi ya dengan saya Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini ya Saya akan tes ride di motor yang mungkin lagi naik daunya Yaitu Ninja Super Keep ya Ninja RR lah ini, ini yang 2 takan Jadi untuk penampakan motornya seperti ini ya kurang lebihnya Nah, gue akan coba tes ride untuk di motor Seperti apa nantinya performanya Gue juga agak terlalu tahu tentang motor Cuma nih, akan coba buat tes ride-nya Pertama ini motor Kalau gue kan suka motor yang naked bike ya Kalau naked bike itu kan Kayak posisi duduknya itu kan enak gitu loh Tapi kalau ini ya lumayan Apa namanya Racing look ya Dan juga sudah diganti push step ya Jadi lebih menunduk lagi Kita akan coba tes ride-nya Yuk Yang dimana mungkin Ini motor lagi naik daunya yang bisa dibilang Kecepatannya Dan Super Keep-nya itu Biasanya Tapi coba gue akan tes dulu seperti apa Tapi ya terus terang sih ya Untuk ini motor Kecepatannya oke Bahkan mungkin bisa dibilang kayak Ninja gue ya Yang Z252 itu kayak Ini gigi tiga ini Gigi tiga masih enteng banget Yang dimana mungkin gigi tiga di motor gue ya Mungkin kurang lebihnya seperti ini Cuma Kalau gue pikir-pikir nih kayak lebih enteng gitu loh Mungkin karena ini dua tak Dan Ya seperti itu Ini mungkin bisa dibilangkan pertama kali ya Gue coba motor dua tak Kok dulu pernah coba R-Aking Pernah Tapi bentar doang Kalau sekarang Karena gue coba tes ride-nya Dan di motor Cepat Bukan gini Wih Dijelasi motor enak Ini gigi 4 tuh Kecepatan juga Wah Ninja RR Ini sekarang rata-rata untuk para Motovlog ya Yang di daerah Jakarta Atau di daerah kota besar tuh Yang biasanya naik Moge Sekarang juga pada beli ya Untuk Ninja RR-Aking Ninja Dua Tak Kalau gue sebutnya nih Ninja Dua Tak gitu loh Gue sebutnya gitu loh Cuma ya Terus terang sih untuk Performa motornya ya Enak gitu loh Bener-bener enak Ini aja RR Oh ya Bagi yang baru mampir ya Ke channel saya Gitu kan Mohon supportnya ya Ke channel saya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dengan saya Ya semoga channel saya bisa Perkembangan dengan baik ke depannya Kita juga bisa saling sharing Sharing juga disini Ya mungkin beri otomotif Yang jelas mungkin lebih Tepatnya beri otomotif sih Kayak gitu loh Ini ya pengalaman pertama Gue pake motor Ninja RR ya Ninja Dua Tak Seperti ini loh Dibilang nyaman Ya ini motor bener-bener nyaman gitu loh Padahal dari Ownernya bilang Motor ini tuh jarang dipake Kita kan Caranya dipake Oh ya ini mod bukan Saya Gitu kan Ini punya saya Temen Ini motor Nyaman Bener-bener nyaman Kita akan coba di Jalan Raya Saya juga belum tau sih Tapi ya Seharusnya ini lebih Gue pake baju kayak Ini Ini bener-bener salah satu motor yang enak ya Menurut gue gitu loh Biasanya gue suka motor yang versi patak ya gitu loh Entah itu dari Ninja Entah itu Apapun motornya gitu kan Entah yang 150 cc gitu kan Tambah lagi Ini motor kan sebenernya 150 cc kan Tapi ini Performanya itu Aduh Bener-bener ya Nyaman Nyaman iya Kenceng iya Gue bukan orang yang suka Cari top speed ya Bener-bener cari kayak Seberapa cepet sih Seberapa kencang sih Motor Cuma ya Kalau gue pribadi Gue kayak lebih kayak Gimana sih Posisi ridingnya Nanti ridingnya gimana Enak enggak Motor Tapi kalau bagi gue pribadi ya Ini motor bener-bener enak Bener-bener enak Ya pantas Banyak Sekarang Kayak pengundara muke-muke Atau MV Motovlog Seperti ini Pada beli Ya mereka punya uang sih Ada budget juga buat beli Kalau gue ya Ya gue jalanin dulu Siapa yang ada Kalau kepikiran Buat beli motor 2 tak Ya gue belum kepikiran Sesebelumnya gitu Gue lebih Ya lebih Ya bener-bener sih Gue rawat dulu Motor gue yang ada Gue pakai Ya 20-50 Gue nyaman Kayaknya gitu Itu salah satu Motor yang Ya motor gue ya 20-50 ses Yang pertama kali gue beli Kita akan coba Ini motor Bener-bener enak Kalau dibilang Ini pegel Atau capek ya Gue gak tau Tapi kenyataannya Mungkin Daripada gue pakai Motor Z252 Sama gue pakai Ini motor Itu kan Itu kayaknya Ini gak capek Bener-bener gak capek Mungkin Bisa gue bilang Lebih capek gue pakai Motor gue Yang Z250 Mungkin Satu Lebih berat Motor gue Kedua Itu Sok belakang Kan Z250 Itu gue tinggiin Jadi Secara gak Sengaja Mungkin Posisi ridingnya Itu jadi Lebih capek Tapi ya Gue itu Opini gue Itu pendapat gue Tapi kalau Dinalar kan Lebih capek Motor Nunduk Motor sport Seperti ini Apalagi ini Boat stepnya Sudah diganti Racing ya Seperti itu Tapi ya Overall ini Motor Menurutnya Enak Gue dibilang Capek Gue gak capek Karena mungkin Motornya Juga ringan Kalian Ringan Tenaganya Besar Bikin caran Motor Ninja Z250 Ninja Batak RR Tapi gue Enggak berani Nih Enggak berani Ini gue cuma Coba tes Ride Deket-deket aja Ini juga gak jauh Ini juga gak jauh Mau pengen tahu Posisi riding Seperti apa Gimana sih Yang katanya Ini motor Tenaganya Juara Tentang Tentang Tapi ya Ketika Gue tes Bener-bener Gue tes Motor Bener-bener Bertenaga Gini Gini tuh Enteng Gitu By the way Jangan lihat speedonya Ini speedonya Kayaknya Gak nyala Gitu Tapi yang jelas Ini motor Wah Mantep Ini kalau Menurut gini Wih Dah Ya Ini sentul aja Hehehe Dasarnya Kayak disentul Sentul kayak apa aja Kayak belum Nalihat gitu Gue juga bukan Tipe-tipe orang Yang suka Balap sih Yang suka Bener-bener Top speed Gue bukan Bahkan gue Pake motor Gue yang J2L 50 Itu aja Paling gigi 3 4 3 4 Paling tinggi 5 Itu bisa dibilang Selama gue Pake motor Paling sebaru Gue pake Berapa kali Gitu Gak ada 10 kali Mungkin Pigi 5 Tapi ya Overall ini Motor Enak Mangeet Gue juga gak tahu Gue mau Komentar Gue mau Review Apa Motor Tapi Yang jelas Motor Enak Dan Bukan Hanya Omong Belakai Istilahnya Itu Motor 2 Tak Terima Emang Bener-bener Enak Ini Ada Saluran Angin Ya Iya Bener-bener Tenaga Mantep Wow selamat menikmati mungkin dari para viewer gue ada yang user atau penggunaan ninja RR mungkin bisa ya saling sharing disini gimana sih pendapat menurut kalian ya atau mungkin yang tahulah untuk pendapatnya mungkin bisa tulis di komentar seperti apa seperti itu wih tenaganya wih keren gue akan coba betot gas wih ini yang jelas ini motor tuh wih pantesan dia pakai motor-motor kayak gini di jalan raitan ya emang enak gitu wih ini kenaganya wih 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 keren mantep mantep nah Terima kasih. ini kok gak tau superkipnya itu udah mulai kebuka apa belum tapi yang jelas setah itu udah kebuka apa belum yang jelas ini motor tenaganya mantep banget menurut gue ya